Intro Pandemi COVID-19 menuntut pengusaha muda yang tergabung dalam himpunan pengusaha muda Indonesia Kabupaten Banjar untuk kreatif dan terus berinovasi agar tetap mampu bertahan dan mendorong pemulihan ekonomi. Guna mengoptimalkan pendapatan daerah Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya. Dalam kunjungannya Komisi 2 DPRD Kalasol juga mengikut sertakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan Daerah Kalasol. Ada pun tujuan dari kunjungan ini yakni melakukan kaji banding serta bertukar informasi dengan Bapenda Kalimantan Tengah. Terkait strategi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi. Sementara itu dalam paparanya, PLT Kepala Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menyatakan untuk pendapatan asli daerah tahun ini telah melampaui target. Pendapatan tersebut didapat dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan retribusi jasa usaha. Anggota Komisi 2 Haryanto dari kunjungan ini ada beberapa yang bisa ditiru di Provinsi Kalasol terkait mekanisme optimalisasi PAD seperti dari pajak kendaraan bermotor. Kauatan Kota ikut mendukung pembuatan samsat bantu. Dan salah satu catatan penting adalah untuk optimalisasi PKB, itu teman-teman kabupaten kota ikut support kalau pendirian samsat bantu itu mereka yang bikin. Jadi bangunannya, tanahnya, teman-teman kabupaten kota, kemudian saran prasanya baru bapenda provinsi. Saya pikir ini terobosan bagus, berarti kabupaten kota juga memang support untuk peningkatan untuk optimalisasi pendapatan daerah terutama PKB dan BPNKB. Kemudian ini bisa ditiru di Kalimantan Selatan, kabupaten kota itu ikut langsung untuk optimalisasi PKB dan BPNKB. Politisi PKS ini menambahkan terkait pajak air pemukiman juga bagus pasalnya. Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan juga ikut membackup, terutama untuk masalah pendataan dan juga pengawasan di lapangan.